Pantauan arus lalu lintas H4 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah masih normal. Terpantau di jalur lintas kota Jambi, pengendara yang melintas terlihat ramai namun lancar, meski diprediksi adanya lonjakan keramaya. H4 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Arus lalu lintas di jalur lintas kota Jambi, tepatnya di Simpang Tiga Mayang, terpantau lancar selasa 25 April 2023. Tidak terpantau adanya antrean panjang kendaraan dari pusat kota maupun dari arah Simpang Rimpo. Kendaraan roda 4 dan sepeda motor dapat melintas dengan lancar, meski masih diprediksi adanya lonjakan keramaya. Hal ini disampaikan Ibda Dewa Mahendra, Kepala Pos Pengamanan Simpang Mayang kota Jambi, Polres Kota Jambi. Dikatakan bahwa pada saat ini, arus lalu lintas terpantau lancar dan belum ada terjadi laka lantas sejak hal min 7 sebelum lebaran. Hal ini dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat dan taat mematuhi peraturan akan berkendara di hari lebaran ini. Meskipun laka lantas sampai saat ini belum terjadi, Ibda Dewa Mahendra tetap mengimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan selama berkendara. Pantau dari hari ini, kemarin dan hari ini, situasi Simpang Mayang dalam keadaan rolinnya lancar, aman dan petik. Terkadang membuat macet karena ada pengguna jalan memutar di posisi lampu merah, sehingga yang lampu miru terhalang. Alhamdulillah untuk hari ini, sepertinya masih bisa terkendali dan mengimbau kepada para pengguna agar mematuhi peraturan rakyat. Karena semuanya mau cepat dan mau sampai tujuan. Jadi kita menjaga keselamatan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.